Halo, apa kabar food lover? Jumpa lagi dengan saya, Benupulo di Cerita Rasa. Saat ini banyak orang kian peduli dengan gaya hidup sehat. Salah satunya dengan memilih pola makan berbasis nabati. Cerita Rasa kali ini membahas tentang makanan sehat tapi nikmat disantap. Nasi Padang jadi favorit banyak orang. Benu juga salah satu penggemar makanan dari Sumatera Barat ini. Kali ini Benu mau mencicipi Nasi Padang di Nami House. Di komplek Taman Dutamas, Jakarta Barat. Nasi Padang di sini beda dari biasanya. Wah, kira-kira apa yang bikin beda? Wah, ini banyak banget ini guys. Halo Mas Benu. Iya, waduh. Ini di depan tuh tulisannya Nasi Padang. Vegetar yang. Jadi ini bukan ikan dong, Mbak? Bukan. Jadi apa ini? Ini terbuat dari serat kedelai. Oh, serat kedelai. Iya. Kan kalau Nasi Padang itu identiknya ayam pop. Terus ada rendang. Iya. Apalagi dendeng, Pak Toko. Itu diganti pakai apa tuh kalau kayak ayam pop? Kalau ayam kita ganti dengan serat kedelai. Ayam dan ikan. Kalau rendang, dendeng, itu kita ganti dengan jamur. Oh, jamur. Iya. Iya, iya. Ini terinspirasi dari apa sih, Mbak? Ini beda. Ini rindisnya jalan gak pernah nemu nih baru ini. Saya juga vegetarian. Kalau vegetarian kan otomatis gak bisa ke rumah makan Padang dong. Iya kan? Jadi ada kerinduan terhadap pasangan Indonesia. Akhirnya kita buka lah ini. Agar semua yang vegetarian itu juga bisa makan. Dan orang yang gak vegetarian juga bisa nyicipin nih. Eh, makanan vegetarian tuh enak juga loh. Tapi kalau untuk bahan-bahan kayak sambal, ya sama aja tetep ya. Sama. Vegan sama vegetarian. Sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Kalau menurut Mbak? Kalau vegetarian tuh kan tidak mengkonsumsi segala macam hewan. Tetapi produk turunan seperti telur, susu itu masih dikonsumsi. Tetapi kalau vegan itu semua produk turunannya udah gak dikonsumsi. Jadi telur, susu dia sudah gak konsumsi. Dan kita di sini itu vegetarian tanpa bawang. Tanpa bawang? Iya. Ini dari tahun berapa sih, Mbak? 2017. Hampir jalan tahun lima ya. Tahun kelima. Tahun kelima tahun ya. Warung Nasi Padang vegetarian memang jarang dijumpai. Nami House vegetarian terlihat sama seperti warung nasi padang pada umumnya. Menu yang disajikan pun terlihat seperti menu yang biasa ada di warung nasi padang. Ada rendang, ikan balado, dendeng, empal, sambal goreng ati, gulai ayam, sampai gulai cincang. Siapa sangka ya kalau semuanya pakai daging bohongan. Food Lover ini mau makan nasi padang dulu. Asik, nasi padang. Tapi padang bukan sembarang padang. Ini padang-padang vegetarian. Ya, asik. Oke ya, kita cobain ya. Nasi dulu. Oke. Ini rendang. Rendangnya dari... Kita cobain dulu deh, biar ketahuan. Wey. Ini rendangnya nih. Rendang vegetarian ini terbuat dari jamur tiram yang disuwir halus dan dibentuk menyerupai potongan daging sapi. Teksturnya mirip daging. Ditambah bumbu yang banyak, jadi berasa banget rendangnya. Teksturnya kayak daging ya. Memang persis daging. Iya, ini lihat. Jadi seratnya itu persis kayak ini ya. Kayak daging empal gitu ya. Daging buat-buat rendang biasa. Tapi ini jamur. Rasanya mirip banget. Wah, keren-keren. Ini keren nih. Ketika kita menikmati di awal itu memang kita merasa lidah kita. Terasa tertipu kayak makan daging. Tapi ketika udah kemari itu kita akan merasakan ngecap lagi. Baru ketahuan kalau ini adalah jamur. Tapi ini enak, serius ini enak. Kita langsung cobain ikannya ya. Nah, kalau luarnya ini katanya pakai nori ya. Lumput laut. Kalau dalamnya kita cobain apa isinya. Kok mirip ikan ya? Untuk ikan baladonya terbuat dari olahan kacang kedelai. Bentuknya dibuat menyerupai ikan dengan nori atau rumput laut sebagai kulitnya. Ikan vegetarian memiliki tekstur seperti daging ikan. Semakin nikmat berkat sambal balado yang melumurinya. Selain dengan jamur dan kedelai, daging nabati juga bisa dibuat dari konyaku. Seperti yang digunakan untuk masakan gulai cincang ini. Konyaku atau olahan dari umbi porang dipotong menyerupai tetelan sapi. Dan dimasak dalam kuah santan berbumbu gulai. Oke food lover. Ini kan empal sampai hijau. Nah kalau ini masih berasa jamur ya. Ini kaki jamur sitake katanya. Food lover. Buat yang lagi main kecil lambar, kalian harus mampir kemari. Nyobain masakan padang. Beda daripada umumnya. Tapi rasanya mirip. Pokoknya kalian harus nyobain. Istimewa. Mumtaz. Lamak benar. Teng-teng. Kutlah poting gulai cincangnya nih. Nah kalau untuk bahan-bahan gulai cincangnya tuh ternyata dari umbi-umbian. Ada yang menyebut konyaku ya. Karena memang kalau untuk bumbu dan ini sama aja. Cuma bahan utamanya nih ganti. Kalau bumbunya ya bumbu padang. Sama persis. Luar biasa. Nah kalau untuk bahan-bahan gulai cincangnya tuh ternyata dari umbi-umbian. Lama benar. Oke putelapar. Kita cobain ayam gulainya ya. Ini dia. Putelapar nih. Wah ayamnya mirip ya. Kayak potongan bagian dada gitu. Kalau ini bahan dasarnya tetep ya. Kedilai ya. Kalau untuk tekstur mirip-mirip ayam beneran. Dan bumbunya tetep masuk ketika dimix ya. Luar biasa. Muftaz. Selamat menikmati nasi padang versi vegetar ya. Luar biasa. Rasanya gak kalah sama nasi padang beneran. Muftaz. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.